Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari Senin Senin yang biasanya kurang semangat Kita harus semangat teman-teman Kita membuat ini ya Ini yang paling spesial Ini pisang kita buat yang kremes banget ini Ini wajib anda coba di rumah Ini bisa anda kasih topping apapun Tanpa topping juga enak banget Untuk diselusaha juga sangat bagus sekali Coba saya mencipti bagaimana kriuk si pisang KFC kita ini teman-teman Si kentakinya ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa bantu like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Supaya anda tidak tertinggalan di uploadan Dapur NK Dan ikuti kami di IG juga ya Linknya ada di bawah deskripsi Terima kasih anda sehat selalu Makin sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama yang perlu kita persiapkan disini ya Saya pakai pisang candil Anda bisa pakai pisang kepok Pisang raja Terserah anda ya Yang jelas kita pakai pisang yang memang benar-benar Dia sudah matang Biar kita bisa mendapatkan manis yang sempurna Jadi pisang ini akan saya potong-potong teman-teman Ya Saya potong dulu bagian ujung-ujungnya Ini mau saya jadikan dua bagian langsung teman-teman ya Langsung saya potong sekalian juga Jadi satu pisang ini bisa menjadi empat potong atau empat bagian Tergantung dari pisang yang anda pakai Terus untuk bahan tepungnya disini teman-teman Ini saya yang jelas pakai tepung terigu ya Tepung terigu yang protein tinggi Dimana memang kalau membuat yang crispy harus pakai tepung terigu protein tinggi Dan juga 50 gram tepung beras Ini saya masukkan sekalian langsung teman-teman Lalu untuk seasoningnya Ini saya pakai setengah sendok teh garam Ini ada seperempat sendok teh baking potil Dan seperempat sendok teh vanili Ini saya masukkan juga semuanya Next kalau sudah tercampur semuanya Ini saya punya satu saset denko ya Atau susu bubuk Susu bubuk saset yang merknya denko Yang warna putih saja Ini untuk menambah rasanya itu ya Jadi saya tambahin ini biar sama Nah sekarang posisinya Anda ambil 5 sendok makan adonan utama Seperti ini Jangan agak penuh-penuh juga Gak apa-apa teman-teman Kalau sudah ini saya kasih gula Gulanya saya pakai 3 sendok makan Gula pasir Ini tingkat kemanisannya tergantung lagi Dengan teman-teman semuanya Seperti apa tingkat kemanisannya Lalu Anda kasih air teman-teman ku Saya pakai 100 ml air Jadi disini Untuk tingkat keincirannya Perkiraan seperti ini ya Nah seperti ini Next kita masuk ke dalam proses selanjutnya Oke sekarang ini Anda masukkan si pisangnya ke adonan basah Anda Nah seperti ini Langsung sesaat Anda masukkan ke dalam adonan kering Nah ini sekarang kita aduk-aduk saja Tangan harus sudah bersih teman-teman Nah dilihatkan ke kamera Ya nah seperti ini Nah ini sesaat sesudahnya Ini Anda langsung cepat-cepat goreng Supaya dia tidak mengeras teman-teman Ayo cepat ya untuk prosesnya Langsung proses penculupan lagi Jadi dia bisa 2 kali bisa sekali Nah kalau Anda pingin yang tebal banget Ya harus 2 kali Tapi kalau cukup sekali sudah tebal Dan sudah sesuai dengan yang Anda mau Ya 1 kali saja Ini saya coba yang 2 kali juga ya Sebagaimana kriwilnya sih Seperti itu ya Coba Anda lihat kriwilnya seperti ini teman-teman Cukup Anda putar-putar saja Nah Anda angkat dulu kan Kriwil-kriwil banget Coba dilihatkan ke kamera Wah sangat bagus sekali Sesaat langsung Anda goreng Sekarang Anda siapkan minyak yang puanas Kalau dia sudah puanas banget Anda pakai api yang sedang teman-teman Jadi nanti Anda ketok-ketok dulu sih Si apa namanya Si pisang tepungnya ya Anda lihat sangat crispy banget Sesaat langsung Anda goreng Sesaat langsung Anda Sesaat langsung Anda Dalam prosesnya pasti ada yang menggridil-menggridil seperti ini Untuk meminimalisir tepung yang terbuang Nah ini Anda penuhnya Anda saring saja Sama adukan teh Sama saringan teh ya masuk kami Nah seperti ini langsung Anda masukkan ke dalam Wadah Anda kasih air lagi ya Anda Minimal Anda Apa namanya Kira-kira ya Untuk adonan kentalnya Kalau kurang manis Bisa Anda tambahin gula lagi Teman-teman ku dalam proses penggorengannya Anda gula balik Yang penting apinya jangan terlalu besar ya Karena kita gunanya hanya untuk menggoreng si tepung ya Seperti ini Nah ini Dia sudah siap untuk kita angkat Ya Tapi saya mau bikin yang agak golden brown sedikit ya Nah lainnya Ini Jadi dia tidak bisa bareng-bareng teman-teman Karena selesai Ngadoni langsung saya masukkan Ngadoni langsung saya masukkan Jadi prosesnya dia bertahap Yang tiga Ini sudah saya angkat saja ya Ini sudah matang Peace banget Sangat crunchy sekali Ini untuk ide usaha Untuk jualan Untuk cemilan di rumah Sangat enak banget Jadi ini untuk ide usaha Untuk cemilan Ada kamu di rumah Atasnya Anda kasih Apa namanya Semacam Topping Coklat Susu Ataupun keju Ataupun seperti ini saja Anda goreng Seribuan Atau menyesuaikan dengan Kota dan juga tempat Anda Semoga sekali ya Ini bisa menjadi satu alternatif Untuk gorengan grip Gorengan crispy Dari pisang